Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi guys, welcome to this UMP Podcast So kali ini balik lagi sama aku Esa Sebagai host podcast kali ini Dan kita akan ngobrol bareng nih Dengan pakarnya langsung tentang apa sih gitu kan Nah kita akan ngobrol mengenai Kisih-kisih masa depan Dan keunggulan fakultas hukum Langsung sama dekan fakultas hukum Siapa lagi kalau bukan Dr. Haji Sudiro SHLLM Kita sapa dulu beliau Halo Pak Diro Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam, gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat Alhamdulillah, sesuai sama bajunya ya pak Cerah kali ini Oke, kemudian kesibukannya gimana nih pak Selain menjadi dekan fakultas hukum yang super sibuk dan super keren ini Apa aja kesibukannya? Iya, kebetulan saya sejak tahun 2000 sampai sekarang Dan belum digantikan kebetulan Karena gak ada yang mau Itu menjadi pengurus persatuan Berdalangan Indonesia Kalau tahun-tahun awal saya jadi ketua Dan sekarang menjadi penasehat Itu karena sesuai dengan usia Walaupun saya reaktif masih muda ya Masih 30-an tahun Lebih, lebihnya banyak Oke, masih kelihatan awet muda banget sih bapak ini Dari pertama saya masuk kemudian saya melihat bapak nih Awarannya tuh memang jiwa muda banget ya Ternyata itu karena mendalang ya pak? Betul Oke, mungkin lain kali kita bisa bikin podcast tentang pendalangan kali ya pak? Boleh bulan Kemarin kan bulan Agustus ya Agustus tanggal 20 Ya 20 Agustus tahun 2022 Saya atas perintah dari rektor dan rektor atas perintah dari ketua PWM Muhammadiyah Jawa Tengah Bapak Dr. Tafsir Dengan semangat untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa Muhammadiyah tidak anti terhadap musik Oke, keren Muhammadiyah adalah organisasi yang berkonsentrasi terhadap perkembangan ahlak bangsa melalui lembaga pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi Kemudian juga pengelolaan rumah sakit Muhammadiyah dan di Indonesia semua orang tahu Dan yang ketiga adalah yatim piatu Artinya apa? Kebeduluan Muhammadiyah memang secara menyeluruh terhadap perkembangan bangsa Satu diantaranya adalah kebeduluan terhadap seni Seni menurut pandangan Muhammadiyah adalah apapun asal muatannya dakwah Jadi kalau lagu-lagu seperti lagunya Epit PGA Bahkan lagu dangdut versi Haji Rumah Irama dalam pandangan Muhammadiyah tidak masalah Oke, yang penting bagaimana cara kita menyampaikan isi dari musik tersebut ya Pak Kebaikan-kebaikan yang bisa disampaikan lewat apapun Nah, berkaitan dengan perkembangan zaman nih ya Pak Siap Kita kan sebagai mahasiswa nih, apalagi mahasiswa FH gitu ya Bisa mudah banget dapet ideologi sana-sini dari internet Nah, menurut Pak Diro sendiri gimana sih Pak tantangan mahasiswa FH sekarang di era seperti ini gitu? Iya, persoalan ini saya pikir bukan persoalan mahasiswa FH Tapi persoalan bangsa Oke Karena apa? Karena kenisjayaan sebuah komunikasi melalui jejaring internet tidak terelakkan Bahkan bukan hanya di tingkat mahasiswa SMP ketika guru misalnya menugaskan murid untuk mencari tugas di internet Contoh, carilah tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk obat Kata guru biologi Ketika murid kemudian membuka googling ya di internet Bukan tidak mungkin banyak hal-hal yang tidak layak dilihat Ini tantangan untuk bangsa kita Oke Khusus untuk ideologi Ini memang menjadi keberhatian bangsa Indonesia Karena Kalau dalam bahasa awam ya Dalam bahasa awam Ekstrim kiri kan partai terlarang ya Partai Komunis Indonesia yang sudah dihapuskan Yang melahirkan sejarah kelam bagi Indonesia Kemudian ekstrim kanan yang agamis Nah ekstrim kanan ini yang sering disebut dengan radikalisme Radikal itu tidak sama dengan fanatik ya Kalau Mbak Endah jadi seorang muslimat yang fanatik Artinya Meyakini ajaran Islam sebagai ajaran yang benar Mbak Endah tidak mau berpindah agama itu bukan radikal Tapi kalau prinsipnya sudah Memusuhi siapapun yang berbeda keyakinan Menganggap non muslim adalah kafir yang harus dimusuhi Bahkan mengkafir-kafirkan sesama Islam itu yang radikal Nah musuh kita radikalisme sebenarnya Sehingga rentan sekali bagi mahasiswa Dalam hal ini fakultas hukum UMP Untuk oleh karena akses internet memang sangat mungkin Alih-alih mencari materi untuk Materi kuda hukum Islam misalnya Tapi disana akan banyak sekali kemungkinan-kemungkinan Ketemu dengan channel-channel Dengan program-program yang Yang masuk ke kategori Radikal kanan Dan ini merupakan tantangan oleh Karena itu UMP menyiapkan kanalnya UMP menyiapkan instrumennya Dari LPPI lembaga Pengkajian dan pengamalan Islam Yang dipimpin saat ini oleh Pak Dr. Asep Daud Kosasi Yang secara dini Memberikan Fundamen kepada mahasiswa Salah satu tolok ukurnya Seluruh mahasiswa Alumni UMP harus bisa Bahasa Arab Dalam kurung bisa Baca Al-Quran Ini menjadi Kenisayaan dan bahkan kewajiban Dan itu keunggulan yang pertama Oke menarik sekali Berarti memang Pondasinya itu harus dari agamanya dulu ya Pak Betul Dan dari UMP ini sudah Dibekali dengan Yang dari LPPI itu Dan ini keren banget sih Keunggulan dari UMP Nah kemudian nih Pak Kalau misalkan berbicara tentang mahasiswa Kita ngobrol agak ringan dulu nih Kira-kira dulu Bapak tuh Waktu jadi mahasiswa Tipe karakteristiknya seperti apa Apakah yang ambis Selalu duduk di depan Atau yang selalu nyatet Atau yang gimana Pak Iya Mungkin yang saya sampaikan Tidak mewakili Karena kebetulan Saya termasuk orang yang keluar dari Frame Out of frame Saya menjadi mahasiswa S1 Karena sebelumnya Menjadi mahasiswa Wartawan di Jakarta di tahun 86 8586 Saya jadi mahasiswa Wartawan di Jakarta di tahun 86 2001 Saya memutuskan untuk Menjadi advokat Karena basic saya juga menulis berita kriminal hukum Sejak pertama saya jadi wartawan di Bintang Indonesia Terbitan Sleepy Jakarta Barat Kemudian menjadi wartawan di Fakta hukum kriminal Terbitan Jakarta juga Kemudian saya bergabung dengan media lokal di Purokerto pada tahun 98 Namanya Sudirman Post Kemudian mendirikan sendiri Bersama teman-teman pengusaha di Purokerto Suara Gerilya dan juga media promo Dan Beberapa media lokal seperti Suara Banyumas juga sering kita Ajak berkolaborasi dalam pemberitaan Poinnya Tahun 2001 Saya memutuskan Untuk ganti profesi Karena menjadi wartawan itu Menurut saya Itu tidak Tidak Apa ya Worth it Pada usia lanjut Jadi kalau Misalnya usia 60 tahun Menurut saya Tidak jadi Mewakili umum 60 tahun masih ada di jalanan Masih ada di Apa Pelibutan berita Menurut saya kok Enggak gitu ya Oleh karena itu pada Pada tahun itu Saya beri sekat pendiri menjadi Advokat Dan yang menarik adalah UMP memiliki fakultas hukum Di tahun kedua Tahun pertama Tahun 2000 dulu Angkatan yang pertama Pak adekannya adalah Pak Abdul Hasis Pak Doktor Abdul Hasis Nasihudin Beliau adalah dosen unsud Yang dipinjam oleh UMP untuk menjadi pendiri Setahun kemudian Beliau pulang ke kampung Di unsud Untuk menggantikan Dekan yang meninggal dunia Pak Mudiono Dan kemudian Dekan di UMP Pak Doktor Suku Menurut Bapak Suyadi SHM Home Beliau menjadi dekan Untuk waktu Cukup lama PAW dari Pak Aziz 3 tahun Kemudian 2 kali 4 tahun 8 tahun Pak Yadi menjadi dekan 11 tahun Disusul kemudian oleh Ibu Susilo Wardani SHSM Home Juga 2 periode 8 tahun Nah Dalam perjalanan itu Saya kuliah di Pak Kutas Hukum UMP Ketika Pak Suyadi Menjadi dekan Dalam waktu 3,5 tahun Saya tamat Dan saya diminta Menjadi dosen Secara berubah Ketika Keluarga Dalam alami istri Dan anak-anak Saya ajak bicara Mereka support Terhadap profesi Dosen Karena kebetulan Saya tidak pernah Sekolah di SMA Tapi SPG SPG Sekolah pendidikan guru Jadi saya memang Dididik untuk Jadi guru Ditambah diploma Sati Jurnalistik Jadi wartawan Maka ketika kemudian Tawaran menjadi dosen Datang pada saya Keluarga support Itulah awal Saya bergabung dengan UMP Saya kuliah di UMP Sampai tahun 2005 lulus Dan 2005 itulah Starting point Saya bergabung dengan UMP Sebagai dosen Oke Keren banget Luar biasa ya Pak Di sepanjang perjalanan Bapak sampai saat ini Pernah mendalam Pernah di bidang seni Menjadi advokat juga Di bidang jurnalis Ini Kayaknya Jadi salah satu cita-cita saya Kenapa dari UMP Untuk UMP Biar jadi dekan Seperti Pak Diro ini Boleh Jadi rektor lah ya Waduh Jadi rektor Karena murid Lebih baik dari Gurunya Oke Nah kemudian Perkembangannya nih Pak Dari Bapak dulu Bergabung pertama kali di UMP Fasilitas Perkembangan Fasilitas UMP Yang Bapak rasakan Dari periode ke periode Sampai saat ini Itu gimana Pak Iya Pemirsa yang berbahagia Siap Kita wajib bersyukur ya Kepada Allah Karena UMP ini kan Alih nama Dari Ikib Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Yang berdiri tahun 1965 Capek banget ya Iya lumayan Berdiri Berdiri sejak 1965 Wah krep 1965 berdiri Kemudian Karena perkembangan yang Alhamdulillah Luar biasa Pada tahun 1995 Menjadi UMP UNASJAS Muhammadiyah Purwokerto Dan Kalau kita lihat Sarana-prasarana Infrastruktur juga Wow gitu ya Dari tahun saya kuliah dulu Yang paling besar ya Kantor pusat ini Di kantor pusat yang di Banguntan 2000 Pada waktu direktornya Profesor Joko Wahyono Dan kemudian Setelah Pak Rektor Almarhum Pak Samsu Hadir Saat masuk Dari Hakim Agung Kembali ke UMP Menjadi rektor Tiga periode Maka perkembangan Sungguh luar biasa Secara fisik Mbak Endah Yang juga Mungkin pemirsa Tidak tahu Mbak Endah adalah Salah satu alumni Terbaik di Akuntas Hukum ya Yang punya bakat Luar biasa Ada Terima kasih Bakat fotogenik Jadi pernah menjadi Apa Duta gender Dan Kan kelihatan dari Tampilannya Tampilan artis gitu ya Oh ini kenapa saya jadi Sanjung begini ya Pak Ya kan saya bangga dong Terima kasih banyak loh Saya bangga sebagai Dosen Ini testimoni langsung Ini salah satu bentuk Mahasiswa kami Yang sekarang Ada di depan saja Memohon cari saya Adalah Endah Puji Endah Savitri Pak Endah Savitri kok Jadi Endah Puji Lestari Jadi lupa Endah yang lain Endah Savitri Salah satu mahasiswa Yang berpakat Dan memang Membanggakan Terima kasih Ini bukti autentiknya ya Jadi Dengan infrastruktur yang dibangun Sekaligus Peningkatan kualitas Pembelajaran Maka Alhamdulillah Kami Boleh bersyukur dong Beberapa alumni kami Menjadi orang yang Patut dibanggakan Yang jadi hakim Yang jadi polisi Yang jadi pegawai Di beberapa insansi Di ASN Dan Beberapa yang Tujuh dilanjut Juga di UGM Karena kebetulan S2 saya Jika di UGM S3 saya Di UNS Artinya kita Sama sekali Tidak punya LASN Untuk merasa Nomor 2 Nomor 3 Atau nomor belakang Kita sama Karena ukuran sekarang Bagi perguruan tinggi Adalah Akreditasi Baik Terima kasih Bapak Ini Terkait dengan Seluruh pujian Yang disampaikan Bapak Saya mau disclaimer dulu Bahwa ini semua Berkat dari dekan yang keren juga Dong Tanpa dekan yang keren Mahasiswanya juga Nggak jadi keren Berkat semua ya Oke Pak Kemudian nih Mengenai Tadi kita bacara Tentang Mahasiswa ya Alumni dari UMP Nah Ada nggak sih Pak Sepanjang perjalanan Bapak Itu mahasiswa alumni Yang menghubungi Bapak Assalamualaikum Pak Dirul Saya udah jadi ini Udah jadi itu Yang paling berkesan Sampai sekarang Ya Setiap ujian skripsi Saya Sering menyampaikan Ke Mahasiswa Bahwa Ada tiga pesan Satu Jangan puas Hari ini Anda puas Maka hari ini akan Anda turun Artinya Studi lanjut menjadi prioritas Kalau memang harus ada Bekerja dulu Saya sarankan Tunda dulu menikah Karena dengan menikah Terutama bagi wanita Menurut saya Boleh kan menurut saya Boleh Itu sering-sering menjadi Penghambat untuk Perkembangan studi Sudah punya putra Kemudian sudah punya kesibukan Suami juga kerja Pulangnya larut malam Sehingga Sulit sekali Membagi waktu Maka saran saya Biasanya Satu Jangan puas Studi lanjut Untuk mengembangkan diri Yang kedua Laporkan kepada kami Oke Apakah Anda kuliah di mana Apakah Anda bekerja di mana Sehingga kita jalin informasi Untuk Terus Studi fakultas hukum Dan alhamdulillah itu berjalan Jadi Kita punya grup ya Grup alumni Dan Mbak Enda juga salah satu Yang ada di grup Ya Walaupun sering hanya ngintip ya Tapi kita Kita sesara Sesara Apa Terus menerus memantau Kegiatan komunikasi di grup BA Dan yang ketiga Itu yang juga kami sarankan Kayak motonya di rumah makan badang Kalau Anda puas Sampaikan kepada semua orang Kalau Anda tidak puas Hubungi kami Kira-kira begitu Oke Dan masih saya betul Kok menyampaikan Saya boleh tersanjung sekali Ketika Bersyukur ya Ketika banyak masyarakat kita Dari kawasan lokal Seperti Brebes Pemalang Purubaling Gajilacap Itu dari kakak kelas mereka Ketika saya tanya Mas mbak ini dari mana ya Informasinya Dari kakak kelas pak Sampaikan kepada kami Itu yang menjadi Keberhasilan informasi Dan ini tentu Merupakan peran serta alumni Yang luar biasa Tanpa peran serta alumni Maka kita tidak bisa Perkembang seperti ini Oke Luar biasa sekali Nah Kemudian Aku sedikit kepo nih Pak Dari sekian banyaknya Fakultas yang ada Semua kan punya ciri khas Dan karakteristiknya Masing-masing Oke Nah Apa sih yang menurut Pak Diro ini Fakultas hukum Menjadi fakultas yang Menarik diantara Fakultas yang lain Iya Kembali ke Budaya mutu Ahlak mulia Inovatif Kolaboratif Sebagai tata nilai Tata nilai Beda dengan visi Banyak orang Salah lihat Kok gonta ganti Enggak Visi kita tetap unggul Modernan islami Tapi ada tata nilai Yang ditempu Untuk itu Yaitu Baik Budaya mutu Ahlak mulia Inovatif Kolaboratif Nah Saya ingin sampaikan bahwa Inovasi yang ada di Fakultas hukum adalah Membentuk Standarisasi sumber daya manusia Sebagai juris yang baik Juris itu ahli hukum Pada seterata satu Namanya sarjana hukum Nah Peluang menjadi apa Itu sangat terbuka Bagi fakultas hukum Di ASN misalnya Boleh jadi jaksa Dan itu sudah saya sampaikan Dari yang jadi hakim Boleh jadi polisi Boleh jadi pegawai pemda Dan seterusnya Kemudian yang kedua Yang juga tidak Kalah menarik adalah Profesi notaris Profesi advokat Kemudian Profesi-profesi Terkait dengan hukum Konsultan lah Dan seterusnya Dan itu Kita siapkan dari awal Di perkuliahan secara Resmi Kami punya Peradilan semua Mbak Indah kan ngalamin ya Jadi Pada semester tertentu Diambulai Bapak Ibu dosen Yang bersangkutan Kita dilatih Mengenal bagaimana Sistem peradilan yang ada di Indonesia Baik Peradilan bidana Peradilan perdata Maupun Tata usaha negara Bahkan peradilan Islam Sehingga Masih tidak kata orang Tapi tahu Yang namanya Standar sebuah peradilan Sehingga Instrumen yang kami siapkan Bahkan ukuran Bentuk Warna Kita buat semirip mungkin Dengan Pengadilan yang ada Ini salah satu Dilatih untuk Beracara namanya Satu Yang kedua Bekal khusus yang diberikan Pada mahasiswa Pukul Taksukum UMP adalah Yang tadi disini di depan Ada kemampuan Bahasa Kur'an Namanya Syahadah Kemudian juga Kemampuan Diploma 1 Bahasa Inggris Jadi jangan sampai Sarjan Hukum Lulusan UMP Tidak ngerti Bahasa Inggris Ngertinya cuma Yes Dengan No Paling tidak bisa Mengatakan Kalau jadi pengacara Seperti yang ada disana Hotman Paris Utap ya Kan pengacara Miliaran ya Dan itu Sangat dimungkinkan Dicapai dengan Gelar Sarjan Hukum Dengan penakonan Di bidang Advokasi Intinya Soft scale Yang disampaikan Di fakultas hukum Memang sangat Menunjang Kemampuan Bahasa Inggris Dan kemampuan Membaca Al-Quran Menjadi pekal Disamping tentu Memang Sesuai dengan Tata nilai tadi ya Budaya mutu Berarti mutu Harus dibudayakan Mutu yang bagus Kami tidak Mengizinkan Mahasiswa kami Lulus di bawah 2,76 Tidak boleh lulus Kecuali ada alasan Tertentu yang Dispensasi Tapi kalau untuk umum Tidak boleh lulus Di bawah 2,76 Jadi standarnya jelas Mutunya teruji Ahlaknya mulia Iyalah Karena pakainya pun Beda dengan Peruguan tinggi yang Non-Islami ya Kita kan memang Peruguan tinggi Bernafaskan Islam Meskipun Secara umum Sakopan materi akademik Sama dengan Peruguan tinggi negeri Atau yang lain Swasta yang lain Tetapi Tata nilai Islam Tetap kita kedepankan Penampilan Harus Islami Yang cewek harus Berjibab Dan berjibab yang Standar Kan orang ada yang Berkata nih Itu orang berjibab Kok kayak gak Berjibab Misalnya pakai Apa ya Pensil ya Pensil apa Ballpoint apa Spidol Gabungan alat tulis Kayaknya itu Membungkus kaki Dengan sangat Ketat sehingga Tidak Tidak pantas Dipakai Termasuk Menggunakan kerudung Yang Kecil ya Yang dijadikan Aksesoris Karena tujuan kerudung Menutup Dada Karena salah satu Hiasan wanita Yang membahayakan Bagi Peredaran darah Adalah Bentuk tubuh Yang Menggoda Dan itu Namanya syahwat Oleh karena itu Penampilan di UMP Sangat dijaga dari itu Ahlaknya mulia Kemampuan Bahasa Inggris Terukur Dengan diploma 1 Kemudian Inovasinya Bagus Karena satu hal Mbak Endah Kita Melakukan MOU Dan MOA Itu dengan Banyak skalisasi Di dalam Maupun Di luar negeri Dan salah satu Yang membanggakan Adalah Dalam periode saya Menjadi dekan Yang Mungkin 3 tahun Kurang Dari masa Pandemi Tahun 2020 Sudah 4 kali Seminar internasional Wow 4 kali itu Dari banyak banget Negara Dan kemarin Langsung ya Pak Didatangkan dari Jerman Saya ikut menyaksikan Itu luar biasa Thomas Smith Dari Jerman Dan apa kata beliau Beliau sangat terkesan Dengan bagaimana Memanusiakan manusia Kemudian beliau sampai berkata Kami tidak Tidak Ekspektasi kami Tidak sebagus ini Tapi nyatanya Jalinan itu berujung kepada Pemberian kartu nama Dan beliau open Terhadap informasi Sehingga Dari KUI Dalam hal ini Diwakil oleh Mas Novan Mbak Sofi Dan Mahdi Itu mendapat akses yang luar biasa Dan Dalam waktu dekat juga nanti Karena kita mencanakan Setiap 6 bulan Setiap 1 semester Harus ada Seminan tingas Itu salah satu cara Untuk memberikan kelebihan Kepada Fakultas Hukum UMP Oke menarik sekali Saya juga ikut Menjamani ya Pak Dari dulu menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Ada pelajaran Dari segi bahasa Bahasa Arab hukum ada Bahasa Inggris hukum ada Terus kemudian Kalau cerita dari kakak kelas Dulu pernah berkunjung Ke Nusa Kambangan Seperti itu ya Pak Itu sangat menarik sekali Nah kira-kira Menjadi dekan FH UMP ini Pak Gimana sih caranya Kok bisa punya inovasi Yang terus berkembang Seperti itu Dari periode ke periode Ya jadi Ada hal yang menarik Yang ditanyakan Mbak Enda Bagi kami Meniru bukan dosa Dalam tanda kutip Sebenarnya saya boleh minum ya Ya jadi meniru dalam tanda kutip Bukan sebuah kesalahan ya Karena kata orang Orang tidak bisa berbuat Tanpa meniru Orang tidak bisa Terampil tanpa berlatih Konsepnya adalah kita lihat Berbagai sistem yang berlaku Di luar sana Termasuk perubahan tinggi Perubahan tinggi yang lebih tua Dari UMP Apa yang dilakukan Satu Yang kedua Suara masyarakat Apa sih yang dibutuhkan Dengan perkembangan IT Dengan perkembangan globalisasi Teknologi dan informasi Maka kita harus susun formula Termasuk Penyesuaian kurikulum Yang dilakukan oleh Pak Kutus Hukum Semakin kesini Semakin memberikan Bekal yang dibutuhkan Ada Kedokteran forensik Di antaranya Kemudian Kriminologi Karena dosen-dosen kami Semakin kesini Semakin tentu berkualitas Secara akademik Bapak Dr. Yusuf Saifuddin Salah seorang Dosen muda yang Mencapai dokter Di usia 29 tahun Dari UNS Dan kumlaut Itu Expert di bidang Bidana dan Khususnya narkotika Satu lagi dosen muda Namanya Pak Gamalel Rifki Samudi SHMH Dulu mantan Staf hukum Di Pemda DKI Sehingga kualitas Kesini semakin meningkat Dan Satu lagi Ibu dokter Prima S1 nya hukum S2 dan S3 S1 nya kedokteran S2 dan S3 hukum Sebentar Oke Gak apa-apa Pak Itu yang kami sebut Sebagai Bentuk Inovasi Bukan hanya Infrastruktur Tetapi lebih Ketersediaan Ketersediaan SDM Yang Diperlukan Itu Mbak Henda Oke Terima kasih Pak Diro Tadi dari Dosen yang tadi sebutkan Alhamdulillah Saya pernah diajar oleh beliau Semua Dan Memang menarik sekali Jadi karena jiwa mudanya itu selalu keluar ya Pak Jadi kita mahasiswa juga ikut Menarik gitu Untuk menerima atau menyimak Pembelajaran dari beliau Beter Masuk dari Pak Diro ini sendiri Ketika mengajar luar biasa di kelas Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Dari sekian banyak inovasi Dan juga Hal-hal yang telah saya rasakan sendiri Sebagai mahasiswa FH ini Sepertinya sudah menyimpulkan ya Pak Bahwa Nanti nih teman-teman Kalau misalkan mau masuk FH Itu bukan hanya saja Pembelajaran Tapi juga ahlaknya Terus juga fasilitasnya Selalu berkembang Dari dulu saya merasakan Pernah ke kampus 3 ya Pak Yang sempat jadi RSDC Kemudian Pindah ke gedung Yang 10 lantai Luar biasa Ada liftnya itu ya Air Fahrudin Iya Betul sekali ya Air Fahrudin itu Dan sekarang Seperti ini Ngobrol dengan Bapak Saya juga Mengucapkan apresiasi Terima kasih Mau mengobrol dengan kami Dan saya juga terima kasih Karena sudah terekam Di jejak digital Seperti ini Oke terakhir nih Pak Diro Last but not least Gitu ya Boleh deh kalimat ajakan Untuk teman-teman kita Barangkali disini Yang nonton teman-teman Dari yang sekolah Ataupun bingung nih Mau masuk fakultas apa Boleh dong bergabung Menjadi mahasiswa FH UMP Silahkan Pak Jadi kepada masyarakat Terutama Teman-teman Alumni SMA Di Prokutu Tentu sudah kenal lah Universitas Jenderal Sudirman Itu nomor 1 Dan UMP Nomor 1 setengah Wow Kami bukan nomor 2 Jadi kalau belum diterima Di Zote teman kita Mari Berkabung dengan UMP Ini bukan janji ya Tapi program kami adalah Mencetak Kader-kader Khususnya di Fakultas Hukum Adalah kader-kader Alumni Fakultas Hukum Yang bukan hanya Pandai Bukan hanya smart Tetapi ahlaknya mulia Dan memiliki soft skill Yang diandalkan Kira-kira begitu Datang ke UMP Siap Kami tunggu bergabung di UMP ya Pak Satu pesan Apa nih Bagi masyarakat yang Mohon maaf Kurang mampu Ada beasiswa bagi fakiri miskin Yang free Jadi hanya Membayar registrasi saja Yang kedua Bagi anak Dari Bapak Ibu aktivis Muhammadiyah Yang aktif di ranting Maupun cabang Ada beasiswa Kader Hanya separuh Semua prodi Ya Tidak terkecari Semua kutus hukum Tapi gak boleh kedokteran Oke Jadi di luar kedokteran Kemudian Yang ketiga Bagi mereka yang punya prestasi Baik itu prestasi Olahraga Maupun prestasi akademik Maupun prestasi yang lain Artinya misalnya Seseorang punya bakat Menyanyi Kemudian Bisa tampil di Kejuaraan Tingkat nasional Misalnya Itu pun prestasi Sekali lagi Seni pun dihargai Sehingga Banyak Mahasiswa kami Yang memang Ternyata Atlet Pencaksilat Sartono Temannya Mbak Endah Ada yang dari Sahabat Yang namanya Kok jadi lupa ya Pijar Putra Pijar Itu Atlet Tenis Kemudian yang Taekwondo juga ada Intinya bahwa Kami ini Mencetak Sarjana-sarjana hukum Dengan berbagai Kemampuan lain Yang Sangat bisa Dibanggakan Untuk bekal Masa depan Saya undang Bagi Bapak Ibu yang Mohon maaf Kurang mampu Saya undang Bapak Ibu yang Aktif di Persyarikatan Muhammadiyah Dan saya undang Masihwa berprestasi Untuk bergabung Dengan Fakultas Hukum UMP Baik Terima kasih Bapak Sudah menyampaikan Waktunya Di salah-salah Kesibukannya Di hari yang Padat ini Semoga nanti Teman-teman semua Bisa menerima Banyak banget Poin dan hal positif Dari apa yang Telah kita obrolkan Bersama Baik Kalau begitu Saya akhiri Di sini Saya Esa Sebagai host podcast UMP Kita akan ketemu lagi Di next podcast selanjutnya Sampai berjumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati